Assalamualaikum anak-anak kita bertemu lagi nah hari ini kita belajar tema 4 subtema 1 hidup bersih dan sehat di rumah pembelajaran 3 dan 4 nah anak-anak sebelum kita belajar kita berdoa nah anak-anak ayo bernyanyi nyanyikan kembali lagu membuang sampah bersama teman kalian lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan nemah nah sekarang anak soleh perhatikan lirik lagu membuang sampah nah perhatikan dinamikanya tanda dinamikanya tanda lurus tebal berarti dinyanyikan keras tanda garis lurus bergelombang berarti dinyanyikan nembut baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa jadi anak-anak dapat melihat lirik lagu di sampah teman mana yang dinamiknya dinyanyikan keras mana dinamiknya yang dinyanyikan nembut dan juga mana baris yang tidak bernyanyikan yang tidak bertanda itu dinyanyikan biasa ayo mengamati nah sekarang kalian dengarkan percakapan berikut ini ya percakapan antar Cica dan kecoa Cica mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa manusia selalu membuang sampah ke sini jika kamu jadi manusia apa yang akan kamu lakukan? aku akan membuang sampah ke tempatnya kalau tidak rumah akan kotor dan bau rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman setuju kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat nah selanjutnya kita akan berdiskusi isilah titik isilah teka-tik isilah berikut dengan benar yang pertama dalam bentuk mendatar nomor 1 tidak bersih atau terkena noda itu disebut kotor betul sekarang nomor 2 barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang artinya sampah hebat sekarang nomor 1 menurun bintang yang amat kecil dapat menyebabkan kebinatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit kuman sesuatu yang kurang sedap ditangkap indah pencum adalah bau nah anak soleh hebat selanjutnya ayo kita membaca bacalah taks berikut dengan nafal dan intonasi yang menat hindari rumah yang tidak bersih rumah yang tidak bersih harus dihindari rumah yang tidak bersih banyak kuman kuman inilah yang menyebabkan penyakit jika sakit berbagai kegiatan akan terganggu badan akan terasa lemas lemah dan nesu nafsu makan pun akan berkurang rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya bisa saja karena rumah jarang dibersihkan sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah sampah akan menumpuk dan menjadi bau tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit nah sekarang apa isi teks yang telah kalian baca isi teks tersebut membahas tentang akibat rumah yang tidak bersih dan penyebabnya apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih akibat rumah tidak bersih adalah akan terdapat banyak kuman yang menyebabkan penyakit nah sekarang kalian amati gambar di bawah ini ini kalian sudah tahu ini gambar tentang apa ya setelah kalian amati kalian isi di kotak ini apa isi gambar yang kamu amati terus apa pendapatnya kalian tentang gambar ini contohnya rumah tidak bersih rumah yang tidak bersih sangat tidak nyaman untuk ditempati banyak barang-barang yang tidak teratur dengan rapi selain itu banyak sampah berserakan dimana-mana yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit yang membahayakan kesehatan kita selanjutnya kita lanjutkan bacalah teks berikut dengan nafal dan intonasi yang tepat nah halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan disadari atau tidak halaman rubah terkadang jarak diperhatikan sampah berserakan tanaman bunga juga jarang disiram tanaman bunga menjadi kering dan banyak yang mati halaman rumah menjadi kumuh dan gersang halaman rumah yang kumuh harus dibersihkan sampah-sampah harus disapu dan dibuang ke tempatnya jika perlu sampah dapat didaur ulang salah satu hasil daur ulang adalah pupuk kompos tanaman bunga harus disiram setiap hari pot bunga juga harus tersusun rapi halaman rumah akan terlihat rapi dan asri nah pertanyaannya apa isi teks di atas bagaimana pendapatmu terhadap isi teks coba kalian kerja ayo mengamati coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti ini halaman rumahnya banyak umput nah apa kesimpulan tentang isi gambar ini halaman rumah sangat kumuh dan banyak sampah berserakan coba kalian tuliskan hasil pengematan kalian dalam bentuk laporan sederhana nah contohnya seperti ini halaman rumah yang tidak bersih halaman rumah yang tidak bersih sangat tidak enak dipandang mata banyak sampah berserakan dimana-mana selain itu juga banyak daun yang tidak pernah disapu halaman rumah terlihat sangat kotor dan kumuh halaman rumah yang tidak bersih dapat menjadi sarang penyakit nah selanjutnya coba kalian perhatikan kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti ada potongan kertas dan kemasan makanan coba kalian lihat bentuknya nah kalau potongan kertas ini bentuknya yaitu jajar genjong sedangkan kemasan makanan bentuknya persegi panjang gambar potongan kertas dan kemasan makanan berupa bangun datar bangun datar ini memiliki sisi sudut dan titik sudut nah sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini ini potongan kertas atau bangun datar yang termasuk dalam jajar genjong terdiri dari sisinya terdiri empat nah ini kalian bisa lihat ini disebut dengan sisi selanjutnya banyak sudutnya banyak sudutnya disini kalian bisa lihat ada berapa ya ada empat bentar selanjutnya titik sudut nah sih sedangkan titik sudut ini ya ada empat jadi kalian bisa bedakan mana sisi mana sudut dan mana titik sudut coba sekarang persegi panjang banyak sisinya ada empat yang mana banyak sisinya ya sudut tiga empat selanjutnya sudut sudut ada berapa ya empat satu dua tiga empat sekarang banyak titik sudut ada berapa coba ya mana saja ya betul satu dua tiga dan empat selanjutnya perhatikan gambar ini nah apa yang dimaksud dengan sisi sudut dan titik sudut pada bangun datar nah kalau sisi adalah ini sedangkan sudut sudut itu yang ini ya titik sudut itu yang ini nah apa anak-anak soalnya sudah paham jadi kalian harus bedakan mana sisi mana sudut dan mana titik sudut nah sekarang ayo berlatih kalian kerjakan tugas ini yang ada pada halaman tiga tiga ya nah anak-anak soalnya sudah mengerjakan yang ada di halaman tiga tiga ya nah segitiga trapezium segitiga segitiga trapezium nah selanjutnya coba yang mana apa saja bangun datar yang berbentuk segitiga ya nomor satu dan nomor empat terus mana saja yang termasuk dalam bangun datar yang berbentuk segitiga ya betul nah alhamdulillah anak-anak pembelajaran kita hari ini telah selesai nah anak-anak sebelumnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wabihamdi asyadu'ala ilaha ila'anta astaghfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati